Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini aku mau bahas Cara buka usaha jasa transfer Pake aplikasi Primo Untuk penjelasannya Untuk aplikasi Primo Udah aku bahas di video ini Link video ada di deskripsi Nah langsung aja kita buka Aplikasinya Dan ini dia untuk halaman awal Aplikasinya Nah langsung aja kita klik login Dan ini dia untuk Menu-menunya Nanti aku bahas di video terpisah Entah itu top up Atau yang lain Jadi disini kita fokus untuk Yang jasa transfer Kita klik menu transfer Nah selanjutnya muncul Data terakhir Transferan kalian Misal terakhir aku Untuk isi saldo Aplikasi order kuota Nah disini muncul ya teman-teman Order kuota Dan sebagainya Misalkan ada pelanggan baru Ya kalian langsung aja klik Tambah daftar baru Nah terus kalian pilih Bank tujuan Nah ini kan ada Bank PRI Mandiri Dan seterusnya Lengkap ya teman-teman Nah kalian bisa lihat sendiri Nggak aku bacain satu persatu Oke udah selesai Disini aku mau ke Bank PRI Terus kita masukkan Nomor rekeningnya Oke ini contoh Nomor rekeningnya Langsung aja kita klik Lanjutkan Nah disini muncul Tampilan nama pemilik Rekening Nah paling atas Ritalina Jadi pastikan Nomor rekeningnya Udah bener Apa belum Tanyakan Untuk nama Rekeningnya Atas nama siapa Kalau udah bener Baru kita masukkan Nominal transfer Untuk minimal transfernya Yaitu Rp10.000 Contoh Aku mau coba Transfer Rp50.000 Terus langsung aja Kita klik Transfer Nah Berhubung disini Sesama PRI Jadi biaya adminnya Nol ya teman-teman Langsung aja Kita klik Transfer Nah disini Aku mau masukkan Pin terlebih dahulu Oke dan ini dia Untuk struknya Udah muncul ya teman-teman Nah sebaiknya Kalian langsung aja Screenshot Dan jangan Tekan OK Terlebih dahulu Jadi biar aman Kita screenshot Nah misalkan Nggak sengaja Tekan OK Nah terus Cara cari Struk yang tadi Dimana Kalian bisa Pergi ke menu Aktivitas Nah tapi Biasanya untuk Datanya itu Munculnya lama ya teman-teman Ini kebetulan Udah muncul Aku klik aja Yang paling atas Nah bukti transfernya Nah bukti transfernya Sudah muncul lagi Nah disini aku mau Coba print Ke ukuran yang Gede Terus Ke ukuran yang Biasa Terus aku mau coba Print yang gambar Untuk cara Settingan printernya Nanti aku Perlihatkan di akhir video Nah langsung aja Kita klik Bagikan Terus kita pilih Meng-up-druk Nah ini dia Untuk hasil Screenshot yang tadi Kita cut terlebih dahulu Setelah itu Kita klik Pojok kiri bawah Ini Tombol bagikan juga Atau share Terus kita pilih Meng-up-druk Oke hasil catakannya Udah keluar ya teman-teman Nah langsung aja Aku perlihatkan dulu Baru kita bahas Cara settingnya Oke dan ini dia Untuk hasil catakannya Nah ini hasil Dari yang Klik Bagikan Terus klik Meng-up-druk Tadi ada Kayak Apa Warna hitam Pingkei warna hitam Terus ada logonya Primo Transaksi berhasil Nah untuk tulisannya sendiri Menurut aku Walaupun Struknya Agak kecil Tulisannya masih jelas ya teman-teman Masih bisa dibaca Tapi disini Untuk Biaya adminnya Ada tulisannya RP0 Jadi kalau kalian mau Nyerahin ke pembeli Kalian sertakan Biaya jasa Jadi ini Transfernya berhasil Rp50.000 Biaya jasanya Misalkan Rp3.000 Jadi orangnya harus Bayar Rp53.000 Oke sampai sini Jelas ya teman-teman Nah Sedangkan ini yang Hasil catakannya Yang screenshot Jadi cuma Sekini aja Lebih kecil lagi Tapi untuk Tulisannya Lebih Bagus lagi ya teman-teman Karena kan Nggak ada Pinkai warna hitam Jadi ada Agak sedikit Lebih Gede Dibandingkan Yang langsung Cetak Bagikan Ini yang Yang screenshot Di cut Terus di print Nah Jadi bebas Kalian mau pilih mana Langsung Dicetak Atau Di screenshot Dulu Terus dipotong Baru di print Atau langsung Dicetak Seperti ini Nah Misalkan Menurut kalian ini Masih terlalu kecil Ya Kalian harus beli Printer yang Ukurannya Lebih besar Yaitu yang 80mm Nah Hasilnya Seperti ini Stroke Lebih gede Primo Dan Hasilnya Seperti ini Ada logo Dan pinkenya Juga Ada Nah Menurut aku Ini juga Lebih Bagus sih Karena Ukurannya Lebih gede Dan Tulisannya Lebih Jelas Lagi Oke Sampai sini Jelas Dan ini dia Hasil yang Di screenshot Tanya Juga Sangat Jelas Ya Teman Nah Untuk Printer Yang Aku Pakai Yaitu Printer Ini Udah Aku Buat Videonya Nah Tutorial Ada Di Deskripsi Nah Untuk Bisa Cetak Stroke Kalian Harus Install Dulu Aplikasi Raw BD Atau Raw PT Nah Ini dia Aplikasinya Kita langsung Aja Buka Nah Terus Kita Klik Aja Menu Pengaturan Itu Pocok Kanan Bawah Nah Tampilannya Seperti Ini Nah Perhatikan Parameter Koneksi Kita Pilih Jadi Untuk Printer Aku Yang Ukuran Besar Maksudnya Hasil Cetaknya Itu Namanya BTP 3000 BT Nah Terus Untuk Yang Ukuran Biasa Yaitu Yang Di Bawahnya RPP 02 N Kita Kembali Dulu Nah Jadikan Ini Printer Yang Kertas Ukuran Besar Kita Klik Konfigurasi Nah Pastikan Posisikan Di 3 Inci Dalam Kurung 80 Terus Kita Klik Menyimpan Oke Udah Bener ya Teman Kita Kembali Terus Di Bawahnya Yaitu Pengaturan Lanjutan Nah Pastikan Untuk Bagaimana Mencetak Gambar Kalian Pilih Yang Black And White Free Jadi Ini Udah Bener Ya Teman Kita Kembali Nah Settingannya Seperti Itu Aja Terus Langsung Aja Kalian Ke Stroke Yang Tadi Tinggal Bagikan Terus Klik Meng After Misalkan Mau Cetak Ke Printer Yang Ukuran Kecil Ya Kalian Settingannya Diubah Dulu Ke Printer Yang Kertas Ukuran Kecil Atau Biasa Oke Terus Konfigurasi Nah Ini Ternyata Otomatis Pindah Sendiri Ya Teman Teman Ke 2 Inci 58 mm Tapi Gak Apa Kita Klik Aja Menyimpan Kita Kembali Dan Sekali Lagi Pastikan Pengaturan Lanjutan Terus Kita Pilih Black And White Free Dan Tinggal Kita Cetak Tan Pilih Tan Teng 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 sub indo by broth3rmax